selamat pagi teman-teman kali ini saya berada di kebun tetangga ingin melihat durian yang katanya itu sudah berbunga ini jenis apa ini ini montong ini montong apa ini di musangnya kembangin usia perai lima tahun musangkeng usia lima tahun sudah mulai berbunga di wilayah Wonogiri timur ini montong ini bitong tahun ini montong usia sekitar tujuh tahun semuanya ini tanpa perawatan jadi tanpa disiram tanpa dipubuk tanpa digemburkan jarak tanamnya pun tidak beraturan dan sangat rapat ada yang empat meter ada yang lima meter ada yang tujuh meter di sini ada beberapa jenis diantaranya ada montong musangking dan duri hitam ini sudah dua kali berbunga ini saya yang pertama jadi buai Oh berarti kemungkinan kedua ini jadi ini montong baru berbunga pertama usia tujuh tahun di Hai di tahun ini ini mantong hai 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 oh iya iya urur duri hitam barang wisat mantap duri hitam tapi bukannya kurang sehat ini juga Hai ini juga montong Hai bareng yuk leh nandur musangking ini Hai lagi kulang ini udah lumayan Hai dua sepulangnya ya saya tanpa bensin dua setengah berapa ribu meter wah, sehektar ini tanamnya jarak cuma sekitar itu mungkin 1, 2, 3, 4 ini sama itu mungkin sekitar 7 meter dan sudah ketemu ujungnya itu mungkin sekitar 5 meter dan ujungnya juga sudah ketemu oh, ini kan ada penyiraman sistem tetes kalau di atas ini pencegah, kalau di atas ini 5 juta atau pirang nggak terus lho bauan dina lho sekarang ini kan harus di penyiraman tapi saat ini kembang malah di stress ke orang yang tidak disiram dari makan kembangan tadi iya, langsung bersirap kurang air kurang air kurang air kurang air kurang air kurang air ini kurang air ini kurang air di sini kembangan ini jadi kebun ini letaknya di samping rumah di pinggir Jalan Raya Wonogiri Ponorogo Ada sekitar sepuluhan pohon di lahan yang cukup sempit Dan seperti yang saya bilang tadi durian ini tanpa perawatan Jadi cuma ditanam tanpa dipupuk, disiram, ataupun digemburkan Dan ternyata setelah 5-7 tahun itu bisa berbunga Tapi ya seperti ini karena tidak dirawat jadi kondisi pohon dan daunnya itu tidak sehat Tapi untuk kebun rumahan tidak dirawat dan bisa hidup itu termasuk pencapaian yang hebat Karena menanam durian itu terbukti tidak mudah Ini baru disiram setelah bermuncul bunga ya Jadi dari dulu itu katanya itu tidak pernah disiram Ya itu tadi sedikit video saya tentang kebun durian yang letaknya di dekat kebun saya Terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih